Hai ya jumpa lagi di channel gua kita lanjutkan lagi ini untuk episode headphone BBM yaitu Bluetooth branded dan murah nah untuk review yang keempat ini ya gue batasin aja sampai 4 review nanti kalau memang ada lagi kita akan bikin season 2 nya layak untuk headphone BBM ini tapi di episode keempat ini gua mau membawa kejutan yaitu sebuah merek yang ngetop yang dulunya ngetop banget dan sekarang membuat sebuah langkah comeback tapi di dunia audio yaitu connecting people Nokia di sini headphone nya berjudul Nokia e1200 ya Nah kalau dulu Nokia tuh sampai jadi legenda di dunia handphone headphone sekarang dia comeback ke dunia audio dan kita lihat aja nih si e1200 ini bisa menjadi kuda hitamnya Nokia enggak ya untuk comeback ke dunia elektronik khususnya consumer elektronik jadi bukan handphone lagi yang dia tonjolkan sekarang dibikin divisi khusus yaitu Nokia audio okelah tanpa berapa lama-lama kita mulai saja reviewnya yuk kita lihat dulu boxnya sebelum unboxing selain ada tulisan Nokia di kanan atas di sisi samping ada tulisan berisi spek dan di belakangnya ada foto headphone nya ya dan tipenya e1200 lalu di sisi sampingnya lagi ada fitur-fiturnya lagi Oke kita buka dari atas Wow ini dibungkus plastik kok kayak banyak banget ini ya Oh 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 komplit banget nih isinya ya Hai yang pertama gua lihat itu adalah sebuah pouch dari tiga headphone sebelumnya baru yang ini headphone keempat yang nyediain pouch dalam paket penjualannya posisi juga bahan yang halus gini nih eh apa ya enggak setengah-setengah langasinya bukan karena gratisan terus dikasih yang sembarangan tapi ini kualitas yang bagus nih posnya Oke di dalam pouch ada headphone-nya yang sendiri dengan logo Nokia di sisi-sisinya lalu kita dapati lagi ini ada dua buah kabel ini kabel oh ini kabel charging sayangnya masih dari USB-A ke micro USB ya belum USB-C ini sayang banget nih nah ini yang menarik ternyata kabel satu lagi adalah kabel audio dengan jack tiga setengah milimeter untuk mendengarkan musik langsung colok tanpa Bluetooth ini mungkin berguna bagi beberapa kalangan seperti gamer atau yang suka melakukan rekaman dan terakhir ada kartu garansi dan manual penggunaannya Oke jadi ini yang kita dapatkan di dalam box penjualannya ya dari sisi portabilitas kita mulai dengan menimbang headphone-nya sendiri beratnya bentar malah nggak kelihatan nah beratnya 200 gram lebih sedikit ya ini headphone-nya gede jadi sempat ngalangin tadi oke mungkin dari tampilannya lu udah bisa lihat kalau headphone ini gede semuanya serba tebel ya ini kayaknya udah maksimal seperti ini aja nih bisa dilipatnya nih nggak bisa lebih compact lagi kayaknya coba lagi ya emang cuman bisa kayak gini aja lipatnya jadi nggak terlalu portable ya mau kiri duluan atau kanan duluan yang lu tekuk sama aja hasilnya juga nggak akan bisa jadi terlalu kecil dari sisi material ini kelihatan desainnya durable ya kayak plat Nokia di samping ini dari metal nih terus plastiknya juga plastik yang tebel dan di dalamnya masih dilapisi lagi dengan metal jadi harusnya lebih kuat dari tiga rekannya yang sudah kita review sebelumnya ya jadi dia masih reinforce di atas juga headbandnya sudah ada cushionnya yang tebel nih kelihatan banget ya cakep banget lalu ear cupnya juga selain besar cushionnya juga tebel dengan bahan fleksibel dan kulit sintetis juga ya tapi kulit sintetisnya kelihatan akan lebih durable dibanding yang punya si JBL kalau si JBL kelihatan lebih mewah tapi kayaknya akan lebih cepat rusak untuk pertombolan dia nggak ada tombol tengah adanya cuman plus minus itu untuk volume up volume down sama next track previous track yang menarik ada tombol bass nah disini dia akan harusnya meningkatkan suara bassnya ya lalu disini ada tombol power ada jack tiga setengah milimeter which is good dan disebelahnya adalah core charging yang gua kurang suka karena belum USB C tapi overall desain tombolnya enak cukup clicky cuman buat yang biasa pakai tombol tengah agak kagok awalnya kali ya untuk menjaga konsistensi pengetesan gua udah bikin satu playlist khusus untuk melakukan pengetesan headphone nah isi playlistnya seperti ini ya jadi gua akan selalu menggunakan kelima lagu ini dalam mengetes headphone kedepannya oke seperti sebelum-sebelumnya gua mengetes headphone itu menggunakan settingan equalizer yang flat nah pas pertama gua dengerin si Nokia ini suaranya bener-bener kurang ya dan kurangnya enggak cuman di bass aja tapi midnya juga menurut gua agak kurang walaupun separasinya masih cukup baik gitu ya tapi apa ya susah juga point outnya tapi ya emang ngerasa kurang kalau bass udah jelas kurang oke nah tapi beda cerita ketika gua nyalain bassnya pakai tombol khusus ini begitu diklik bassnya langsung membahana midnya juga langsung ketolong nah kalau treblenya sendiri tapi pada dasarnya emang udah bagus ya dia suara treble nya jelas tapi nggak nyakitin kuping sekarang sekarang kita coba dengerin pakai koneksi 3,5 mm ya kita colok langsung seperti apa nih hasilnya oke kita colokin karena gua colok ke iPhone yang udah pakai lightning connector gua harus pakai adapter dulu nah baru gua baru gua tancap lagi ya kita tes suaranya seperti apa hmm suaranya yang jelas dia kayak tadi waktu pakai bluetooth tapi belum ditekan tombol bassnya tapi agak lebih paling mending nih jadi bassnya agak lebih berasa dibandingin kalau lu pakai bluetooth tapi nggak pakai tombol bass nah sayangnya ketika pakai kabel seperti ini jangan harap ada kontrol volume ada kontrol bassnya juga itu semua nggak berfungsi jadi jadi cuma bisa untuk dengerin aja kalau mau naikin turunin volume harus dari source nya ya dari handphonenya tidak bisa dari tombol di earcup tapi overall ini oke oke setelah mencoba selama beberapa hari Nokia 1200 ini yang gua suka dari benda ini adalah materialnya plastik luarnya ini mungkin nggak semewah dan sehalus punya si JBL tapi untuk padding-paddingnya nih baik yang di headband maupun yang di earcup nya ini bagus ya sebal dan dia masih ada material metal di isi dalamnya yang ada engselnya ini jadi ya nggak tahu beneran atau enggak tapi gua berasa ini lebih kokoh jadinya ya itu yang gua suka dari headphone ini hal kedua yang gua suka lagi udah pasti udah tahu ya yaitu jack 3,5 mm nah jack 3,5 mm ini berfungsi ketika lu ingin dengerin tanpa latensi atau ketika baterai nya habis gitu sayangnya jack 3,5 mm nya kalau lu perhatikan ini modelnya TRS bukan TRRS sehingga dengan jack TRS ini ketika lu gunakan jacknya lu connect itu fungsi headphone berjalan tapi mic nya tidak berfungsi ya jadi nggak bisa dipakai untuk remat telepon karena dari jack nya itu jelas ini cuma TRS sementara kalau mau stereo dan ada mic nya dia harus jack yang TRRS yang nanti ada ringnya satu lagi nih ya itu antara gua suka karena dia bisa ngasih opti itu tapi ya juga ini mic nya nggak berfungsi dan ketika pakai jack 3,5 mm tombol ini nggak ada satupun yang berfungsi ya jadi nggak ada volume up volume down tombol bass juga nggak berfungsi sehingga suaranya jadi kenderung ya buat yang suka bass kurang-kurang nendang aja ya oke yang gua suka terus yang pasti yang gua suka lagi ini non-technical tapi ini dikasih pouch ini tentuhan yang apa ya ya yang mungkin nggak terlalu mahal tapi bikin orang kayak gua tuh seneng dikasih pouch loh udah tahu bendanya gede biar bawahnya gampang kali ya gitu sama kabelnya nggak kececaran dari sisi suara gue seneng sama suara headphone ini suaranya itu balance nggak terlalu ngebass tapi di saat gua atau lu pingin suara yang ngebass cukup klik tombol bass ini dan langsung suara bass itu yang berubah drastis ya jadi kita dikasih pilihannya di sini hal lain yang gua suka dari headphone ini adalah masalah peredaman suaranya ya kekedapannya walaupun headphone ini tidak memiliki fitur ANC dia peredaman pasifnya bagus karena cushion dari earcupnya tebal dan earcupnya sendiri menganut desain over the ear yang menutupi keseluruhan daun telingnya seperti ini ya jadi karena ketutup total kayak gini suara dari luar itu kecil sekali yang masuk nginim sekali ini enak banget nih untuk dengerin berlama-lama untuk hal yang gua kurang suka dari headphone ini yang penting adalah portabilitas ya jadi lihat nih ini udah ditekuk ditekuk dan karena emang bahannya tebel-tebel ya dia ditekuk-tebel seperti ini ini nggak nggak ringkas bawahnya tapi hal ini masih terobati dengan adanya pause beserta dengan kabel-kabelnya nah jadi ya tetep aja gua menyayangkan kenapa sih nggak dipikirin cara supaya ngelipetnya lebih enak lagi tapi posisi udah satu sentuhan yang bagus seret ada penguji gasat ini pausnya ya jadi secara overall eh headphone ini gue lebih banyak sukanya ya ya yang gua nggak sukanya itu lebih minor hitungannya ya headphone ini gua beli surprisingly seharga 480 ribu rupiah tapi mungkin saat ini harganya udah naik lagi ya karena waktu itu gua beli pas lagi ada diskon tapi menurut gua ini cukup worth it lo cek aja di link pembelian yang ada di kolom deskripsi di episode berikutnya gua akan menentukan mana dari 4 headphone BBM ini yang akan gua putuskan untuk gua ambil untuk gua jadikan daily driver gua ya untuk keperluan gua sehari-hari kira-kira menurut gua yang mana nih coba tulis di kolom komentar ya oke lah thank you sudah menonton sampai selesai ditunggu subscribe-nya like-nya share-nya dan komennya ya sampai jumpa lagi bye bye hai 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 Terima kasih.